Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Jumpa lagi di channel saya Enros Molina Pemirsa kali ini saya akan membagikan Tip membuat bolu brownies Dengan ukuran yang besar 28 loyangnya Dan menggunakan telur 6 Yuk ikuti tayangan saya Berikut Bahan yang perlu kita persiapkan Ini gula pasir 200 gram Tepung terigu 250 gram Telur 6 butir Margarin 100 gram Susu bubuk 2 sendok makan Susu bubuk Ini 3 sendok makan Coklat batang 100 gram Baking powder SP dan vanili Masing-masing 1 sendok teh Baik masing-masing Kalau sudah kita siapkan bahannya Kemudian kita lanjutkan Untuk cara membuatnya Pertama kita masukkan telur Kemudian gula pasir Kemudian gula pasir SP Kemudian vanili 1 sendok teh Nah kita menggunakan telur 6 Kemudian baking powder Kemudian baking powder Sedikit Kemudian kita mixer Kita mixer dengan kecepatan rendah dulu Sedang dan tinggi Tunggu Kemudian 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 selamat menikmati mirsa kalau sudah kental berjejak seperti ini kemudian kita masukkan terigunya kemudian kita masukkan tepung terigu, susu bubuk dan copet bubuk secara berurutan kita mixa dengan kecepatan rendah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati margarin dan coklat batangnya kita masukkan ke dalam panci kemudian kita cairkan ini kita lelehkan di dalam air yang mendidih kita tunggu sampai benar-benar mencair kemudian nanti kita masukkan coklat batangnya nah kalau sudah mencair nah kalau sudah mencair coklat margarinnya coklatnya kita masukkan kita potong-potong kecil biar cepat melelehnya ya kita dendam sambil kita aduk-aduk ini kalau sudah mencair kemudian apinya kita matikan kita angkat kemudian kita masukkan coklatnya ke dalam adonan kita masukkan tadi kita sedikit kita masukkan lagi kemudian kita aduk aduk-aduk kemudian kita aduk-aduk kemudian kita aduk-aduk kemudian kita aduk-aduk sampai coklat dan margarinnya benar-benar tercampur oke kalau sudah benar-benar tercampur coklatnya kita langsung masukkan ke dalam loyang nah ini saya sudah menyiapkan loyangnya ukuran 28 ya bisa kita langsung masukkan ini saya ada cepatnya yang campur rata kita aduk terima kasih 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 kemudian kita hentak-hentakkan tidak terlalu banyak lembu yang mengendap di adonan kemudian kita panggang Oke pemirsa nah ini panggangannya sudah kita siapkan mudah kita tinggal masukkan saja kita tangkeringkan ke atasnya ya pemirsa ini kemudian kita tutup dengan lubang yang ada dalam tutupnya ini harus tertutup rapat artinya jangan terbuka ya pemirsa kita panggang kurang lebih 45 lima menit sampai 360 menit ya dengan api sedang baik pemirsa ini di menit 45 sini tutupnya kita buka ya pemirsa ini bolunya hampir matang jadi kita tunggu 15 menit lagi atau 10 menit lagi ini kita lubangnya kita harus kita buka biar kering baik pemirsa kita lihat ini bolunya bolunya sudah eh ini udah kering udah matang kita matikan kompor kita angkat ya pemirsa baik pemirsa ini bolunya udah matang kita matikan kita matikan dulu pinggir-pinggirnya pastikan tidak ada yang lengket kemudian kita kita pakai sedikit ini bolunya sangat mantul dan kita keluarkan dari loyangnya keren sekali pemirsa bolunya lonisnya ya besar dengan enam telur jadi kurangnya jumlah cukup berikutnya kita lapang-bolanya atau bumbu hubungan berikutnya Ya agak bodoh mereng ranah tapi sangat besar hasilnya Tahik within Baik pemirsa Ini hasilnya Ini saya akan coba iris Ini saya iris ya pemirsa Ini browniesnya Brownies Dengan 6 telur Dan menggunakan loyang 28 Ini sangat lembut sekali ya pemirsa Oke pemirsa demikian tip cara membuatnya Silahkan dicoba di rumah Jangan lupa pemirsa Setelah menyaksikan tayangan saya Silahkan beri like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton